Intro Hari ini, hari Senin 22 November 2021 Saya akan menuju ke tempat wisata di kawasan masih di Majalengka Yang sudah terkenal, nama wisata yang disebut adalah si Tusan yang berada di Desa Manjaran Awatan Majalengka Ini adalah tadi akses jalan menuju situnya sendiri ya Hari ini, berawan banget dan dingin banget, mencapai 20 derajat celsius Kalau lihat dari sejarah tentang si Tusan yang ini, kayaknya dari dulu sudah terkenal ya Sebagai wisata religi juga ya, wisata alam danau yang sangat indah Sebagai wisata sejarah, karena ada hubungannya dengan Kerajaan Talaga Manggung Itu juga ada tempat makam ramad ya, yang orang-orang pada bergi arah Oke, ikuti perjalanan saya menuju ke Situsan yang Guys, ini lokasi pintu masuk ke Situ Sangiang ya Nih, ini tadi kan dari arah sana nih, jalan kiri deh, jangan sampai kelewat ya Selamat datang di objek wisata Situ Sangiang Ini adalah tempat markirnya ya, tempat markirnya di wisata Situ Sangiang Situ Sangiang, di sini juga ada tempat warung-warung ya, karena hari ini bukan hari libur ya Jadi tidak terlalu banyak penguncul, kalau bisa kan hari-hari libur itu hari-hari weekend, Sabtu Minggu, atau hari libur besar, biasanya rame banget Loketnya seharga Rp15.000 Mas pagi mas, ini pintu masuknya sendiri ke arah Situs Sangiang ya Ini jalannya cukup rapi banget, karena udah disediakan ya, terus suasannya sendiri sangat asli banget, begitu asli banget Teman-teman bisa lihat kondisinya sangat, bener-bener sangat religi ya, bagi teman-teman yang mau ke makam keramat juga ada Ini kalau masuk ke sini tuh apa ya, ke makam keramat ya Yang kesitunya bisa yang lurus, kalau yang kesananya ke makam, makam keramatnya Belok ke kiri, nanti di pertigaan belok ke kiri, terus nanjak lagi Oh gitu Kalau sudah di makam, nanti kesana ke air mandi Oh tadi, berarti ada makam keramatnya juga disana di dalam ya Oh teman-teman, berarti kan ini ada pintu gerbangnya ini, masuk ke situnya sendiri dimana? Ya kesini Nah ini masuk ke situnya dulu sini, ada lagi Kedua, sebentar teman-teman ya ini Ini ada tempat wisata permainan, ternyata yang ke kanan ini Coba kita baca ya, saya baca dulu Wahana bermain Objek wisata Situs Sangiang Ada gardu, pesona alam, dermaga ikan, pendidikan dan penelitian Ada koleksi angrek dan tanaman obat Ada bird watching atau family gathering, juga bisa outbound dan alam terbuka Kabel luncur jungle trek dan trekking bunga bangkai Mas Yanto Mas Yanto? Ya Mas Yanto udah lama disini kas? Ya udah 21 tahun Wah, 21 tahun udah lama sekali Boleh gak sedikit aja ceritain tentang situs Sangiang yang Mas Yanto tau gimana? Ya kalau disini kan wisata religi ya, ya ada tempat jaruhnya sama tempat mainnya gitu Kan ilmu pengetuhan anak-anak sekolah Kalau ingin tau sejarahnya kan kesini sama ya Ya sedikit-dikit saya masih tau lah gitu Ya kalau yang saya tau itu juga gitu Kata aki-ake yang jaman dulu gitu Kata aku yang jaman dulu Kan ini kan Dan ini kan masuk dari sini Yang namanya Jalan Jero ini ada buyutnya Ini namanya buyut kilang baling Kalau yang di tengah disana di pertigaan namanya buyut sang sarang kambing Lah yang pinggirnya lagi ada buyut asrawana Buyut keseng-keseng Banyak kalau buyutnya Tapi yang buat jarahnya cuma satu Sunan Parung Telaga Manggung gitu Kalau yang di air itu sejarahnya disitu Sangiang itu Itu namanya kelakon Telaga Manggungnya Yang sejarahnya itu menghilang Namanya si tusang yang itu Kata orang Sundanya itu Ngalengit Jadi aja itu Ya telaga Yang sekarang yang buat mandi Yang sudah jarah ke Sunan Parung Telaga Manggung Habis jarah tawasul Terus kesana mandi Pakai lawan putih gitu Sahadat, sholawat, istribat Terus dia mandi Sambil ngambil air Sambil ngasih makan ikan Yang disitu Ya sejarahnya ikan disitu juga Sejarahnya prajurif penggawa Dan yang selepati semuanya Pengikut-pengikutnya Raja Telaga Manggung disini Oh Ya mas Satu lagi Katanya disini ada beberapa pantangan ya Yang harus diperhatikan Ya buat para pengunjung Pantangan apa aja sih Yang paling penting disini Ya kan dulu kan Bisa mendilingin kesini Mendilingin hutan disini Ya Gak boleh nanyain jalan Gak boleh kencing sembarangan Lalu udah gitu ya Ngomong-ngomong sembarangan gitu Gak boleh Karena Katanya ada yang bawa nya gitu Kalau ya Ngomong sembarangan Mana nih Kemana nih jalannya gitu Gak boleh Ya Ini aja Jalan aja terus gitu Selain itu ada katanya Ikan juga Atau Gak boleh manci Gak boleh mandi itu gimana mas? Kalau mandi sih boleh Ya Cuma jangan dalam-dalam Gitu Sedaga segini aja Oh gitu Kalau mandi ke tengah itu Emang berbahaya juga Tidak diperboleh Tapi kan ikan sendiri gak boleh diambil ya Iya Emang bener ya Iya kan Ikan disini mah matinya juga kan dikubur Oh gitu Jadi emang kan sama Seperti kita orang Itu udah dari turun-temurun ya Iya Gak boleh diambil itu ya Terus yang lainnya mungkin gak boleh Buang sampah sembarangan pasti ya Iya Gak boleh ngerusak Tanaman disini juga yaitu Berusak penghubungan Jaga kelestarian alam di Taman Nasional Gunung Ciremae Sama situs yang bersejarah ini Karena ini ada hubungannya dengan Kerajaan Talaga Manggung Di abad keberapa ya? Abad ke-15 kali ya? Abad ke-15 kali ya? Abad ke-13 sampai abad ke-15 Abad ke-15 Jadi cukup tua sekali teman-teman ya Oke teman-teman Mas siapa tadi namanya? Mas Yanto Mas Yanto terima kasih banyak atas informasinya Ini sangat bagus sekali Buat pemerintah yang mau datang kesini ya Wisatawan yang mau datang kesini ya Oke teman-teman saya akan masuk ke dalam ya Sekarang saatnya masuk ke dalam ya Guys ini ternyata makamnya ada disini Wah bener-bener bersih Ini dijaga kebersihannya banget disini Lihat teman-teman yang kesini juga Bener-bener Wisata religi, wisata keluarga Nah ini Buat teman-teman nih Yang emang tujuannya untuk wisata religi ya Ini namanya Makam Kramat Sunan Parung Ini Teringatan ya Dilarang masuk Tanpa didampingi kuncen Ini pintu gerbangnya ya Ya Bener-bener suasananya Wah bener-bener nyestis Tapi ini kan untuk tujuan baik ya Ada satu pintu gerbang lagi teman-teman Gak tahu buat apa ya Ternyata emang mau tujuannya buat Buat apa namanya Ya wisata religi sih lebih Tapi saya penasaran Seperti apa sih Situ nya sendiri Di 22 November 2021 Tadi gerbang satu disana ada gerbang Terus ada gerbang makam Kramat Ini satu lagi untuk masuk ke situnya sendiri Sudah terlihat dari jauh tuh monyet-monyet Ternyata monyet lihat juga udah Hidup sendiri disini ya Jangan lupa ya teman-teman ya Makanya nih Makanya ini tempatnya bersih banget Mungkin ya Dari sedekah masuk ke buat kebersihan ya teman-teman ya Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya Ada monyet Yang harus pegang kuat Jangan lupa Ternyata Pestri 那麼 Москв settings �별 Ternyata Sampai Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati